Mencari kesempurnaan tidak akan pernah ada habisnya. Kita tidak akan pernah cukup puas padahal kita sendiri terbatas. Selanjutnya deretan berita terpanas selama sepekan dalam The Hottest Issues of the Week. Sesaat lagi hanya di Pisa Lab. Konflik harta gonogini milik almarhumah Lina Zubaida memasuki babak baru. Kali ini Teddy Pardiana mengganding seorang pengacara. Gegara gak terima disemprot sulek dan dianggap membuat gaduh dalam keluarganya. Melalui pengacaranya, Teddy mencoba menjawab semua tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Sayang, netizen kadung emosi dan langsung rame-rame komen julidnya lekit kayak gini. Udah ngerabut? Eh minta warisan. Malu-maluin kau lelaki aja. Hartanya almarhumah kan dari kang sulet. Kok gak punya urat malu sih, Ted? Sebetulnya yang menjadi ribut ini bukan gonogini ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana ketika salah satu seseorang itu meninggal dunia, itu akan timbul namanya harta warisan. Nah, harta warisan ini ya harus dibagi. Walaupun bagaimana juga almarhum kan punya anak tuh. Dan secara hukum dia memang harus mendapatkan warisan dari peninggalan ibunya. Nah, itu aset berupa sertifikat dan harta peninggalan itu dikuasai oleh saudara Teddy. Tapi karena saudara Teddy mempunyai tiket baik, tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang orang lain, dia mengajak saudara putri untuk menyimpan peninggalan itu di salah satu bang swasta di Bandung lah ya. Nah, tapi yang jadi masalah, tiba-tiba itu diambil tanpa semengetahuan gitu. Setelah diambil, baru dia bilang bahwa itu sudah diambil. Kan harusnya nggak boleh harusnya gitu. Hak dia apa? Minta apa-apa, haknya apa? Saya udah bukan apa-apanya dia. Haknya apa? Mau minta apa dia? Hati-hati, banyak saksi loh. Hati-hati. Kan dalam peradilan juga harta gonung ini nggak dapet. Saya kasih. Terus mau itu. Ambil. Teddy, seolah nggak bisa tidur tenang menggara harta warisan milik Lina sudah diamankan putri Delina. Ia beralasan menuntut kasih sayang empat anak-anak Sule kepada Bintang agar bisa menyinggung soal harta warisan. Malahan, menurut Teddy, Sule nggak perlu lagi ikut campur dalam urusan harta warisan milik almarhumah Lina. Sule sebenarnya memang nggak mau ikut campur lagi dengan apapun yang menyangkut almarhumah Lina. Hanya saja, Sule nggak terima lantaran anaknya ditekan dan dicecar soal harta hampir setiap hari di depan media. Sule pun secara jantan menantang Teddy untuk bertemu secara langsung tanpa ada media. Billy Syahputra dan Amanda Manopo tak main-main mengayuh asmara. Meski belum genap satu tahun, kabarnya Billy dan pemeran Andim ini sudah serius akan segera melabuhkan cintanya. Kedua keluarga bahkan sudah bertemu di momen perayaan Ulta Amanda yang dihelat sederhana. Lantas inikah, kau udah keras jika Billy dan Amanda akan segera naik ke pelaminan? Pertemuan, sebenarnya kalau berita-berita di luar sana dibilang pertemuan pasti diulang tahun Amanda, gue jelasin di sini. Nggak ada niat untuk pertemuan antar satu keluarga, maksudnya dua keluarga, sorry. Niatnya memang ngeraiin ulang tahun, gue bukan punya keluarga, gue bukan sendiri hidup di Jakarta. Gue punya keluarga, Amanda punya keluarga. Masa Amanda ulang tahun, keluarga Amanda nggak diundang? Masa Amanda ulang tahun, keluarga gue nggak diundang? Itu masih dua ketika ada berita yang mempertemukan satu keluarga, ini segala macam, bla 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 bla. Belum sih, belum. Untuk menghadiri ulang tahun aja sih, gitu. Tapi kalau misalkan gue ketemu sama keluarga Amanda, Alhamdulillah keluarga Amanda nice semua sama gue, baik semua, nggak ada gimana-gimana. Nah, udah ketemu beberapa kali. Kalau Amanda memang belum ketemu sama mama, karena kan mama waktu ulang tahun Amanda lagi nggak enak badan, ketemu dong sama bapak. Baru pertama kali ketemu, eh dua kali ketemu bapak. Dua kali ketemu bapak. Pastinya di jalan aja lah gitu. So far sih kalau misalnya dari kita pribadi, ya yaudah, karena kita tahu mereka jalaninnya baik-baik, yaudah gitu. Jadi nggak, udahlah yang penting Amanda saat ini dia bahagia, yaudah gitu. Kita sih tahu Amanda, pasti dia cukup, tahulah yang mana yang terbaik buat dia, yang baik atau nggak gitu. Rizky Syafarudin alias Rizky 2R emang nggak pernah sepi dari komenan julid nyelakit netizen. Apapun yang diposting di medsosnya, dijamin langsung auto banjir komenan nyinyir dan julid. Yang paling gres nih, Rizky posting foto bareng anak cewek orang sambil bikin caption, Sayangku, at Alicia Akila, kangen adit cenah. Lapak medsos Rizky 2R pun langsung diserbu ratusan komen netizen yang kebanyakan komenannya julid nyelakit. Anak sendiri nggak ditayang-tayang. Semoga nanti bisa sayang-sayangan sama anak sendiri. Komen netizen yang lain. Coba dong, sekali-sekali posting lagi nganterin istri check-up ke dokter kandungan. Cuitan netizen lainnya. Iyops, bener banget tuh komenan netizen yang terakhir. Kapan nih Rizky 2R posting foto atau video lagi nganterin Nadia periksa kandungan? Soalnya, sejak heboh kabar Rizky ngehapus foto pernikahannya sama Nadia yang berujung sama gosip menalak cerai di usia pernikahan 47 hari, sampai sekarang Rizky udah nggak pernah lagi tuh posting foto bareng Nadia. Ketika Rizky 2R posting foto sama cewek anak orang lain, Nadia Mustika Rahayu juga bikin postingan tandingan dengan tulisan yang mak jelek banget. Setiap manusia hanya akan diperlakukan seperti bagaimana dia memperlakukan. Ketika dia tersenyum, maka dia sedang berladang kegembiraan untuk hidupnya. Ketika dia mendengki, maka dia sedang menabung bara untuk membakar hatinya. Jangan abaikan kualitas hidup, sudah banyak diingatkan. Siapa menyemayangin, maka pasti akan menuai badai. Postingan Nadia langsung mancing ratusan netizen buat ninggalin komentar di lapak medsosnya. Sampai jumpa di lapak medsosnya.